Alam takun ayati tutla alikum fakuntum biha cukazibun Bukankah ayat-ayat sirman-sirmanku telah dibacakan kepadamu Memberikan peringatan fakuntum biha cukazibun Maka kamu dulu di dunia mendustakannya Mereka yang sudah di alam kubur Yang ternyata tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan Mereka menjawab pada waktu itu Sungguh kita telah di alahkan oleh nasib yang silakan Kami berlasik malam Kami adalah termasuk orang-orang yang selama ini sesat Rabbana Sekarang ya Allah Keluarkanlah kami dari alam kubur ini ya Allah Kembalikan aku ke Jember Kalau kami bisa kembali Dan kami tidak ta'a Lagi Ya Allah Memang kami betul-betul orang yang balik Tapi kami akan berusaha Kami sadar Kembalikan aku ke alam Kami akan berbuat amal yang baik Kami akan ta'a Kami akan mendengarkan semua peringatan Tuhan Maka waktu itu Tuhan dengan perantaran malaikat Sudah Kamu kembali Tetap Jauh Jauhlah kamu di neraka Jangan coba-coba omong lagi kepada saya Jawaban dari Tuhan Ini Disambung Dengan firman Gambaran bagaimana mereka di dunia Innahu kanafariikum min ibaji Ada sekelompok dari hamba-hambaku yang baik Ya puluna mereka berdoa Mereka wirisat Rabbana amanna Sofirlana Warhamna Waantakhairul Rahimi Wahaya Tuhan kami Kami adalah orang-orang yang beriman Maka ampunilah bagi kami Dan Kasihanilah Berilah rahmat kami Waantakhairul Rahimi Dan kau adalah Tuhan yang Ini diulang oleh Tuhan Ya kamu dulu Bila begitu ya Kamu mengajak orang bayang Kamu mengajak orang berdoa Kamu mengajak orang diri Betohetumum sekirinya Ini Yang dibuat ke tadinya Adalah untuk empat orang sahabat nabi Yang Empat orang ini Budak belian Bila itu masih ada budak belian Yaitu sahabat jilal Bila Bila adalah nabi Itu orang itu Terus suhat Yang berasal dari rumah Budak Amnar bin Yazir Dan sekarang namanya dipakai oleh ayat Secara harapan Amnar bin Yazir Dan Salman yang berasal dari kami Salman Al-Hadid Dan sekarang dipakai nama masjid Salman Di Bandung Ini empat sahabat ini Satu Berwarga negara Apa Romawi Yang satu Persi Yang satu dari Afrika Abis ini ya Ini kebetulan nasibnya itu Di sana itu dijual Sudah dijual di Dimana Singkah Akhirnya Mereka ini masih Islam Ini yang paling sebut Bagangnya Ini ditirukan oleh Quran Mereka mengatakan Oleh orang-orang musuh-musuh Diketawahi Sampai mereka itu Melupakan kamu Terhadap Mereka itu menyebut Namaku Mereka itu Berdoa Kepadaku Mereka sendiri Akhirnya lupa Banyak saya Kepada aku Karena menyebut Orang-orang musuh-musuh Wakuntum minhungkan aku Sampai terhadap mereka Terketawa Mengetawahi mereka Sekarang Ini jazaitumul yauma Bimakabaru Aku sekarang Membalas mereka-mereka Yang kamu ajak itu Hari ini Bimakabaru Karena Kesabarannya mereka Biar diajai Di kemokabaru Tetap Cerita Tetap Ibadah Tetap Berdoa Kepada Mereka lah orang Berpaham Ini firman Disambung lagi Lalu disana Mereka ditanya Orang-orang Rasius Orang-orang yang Suka Menyejai Hala Tuhan bersabda Berfirman Dia dengan Melewat Malaikat Kam Labihtum Fil Ardi Adal Sini Kamu Berapa lama Kamu Kira Selama Kamu Di dunia Dan di alam Kubur Berapa Tahun Berapa Itu Sewa Itu Akhirnya Mereka Menjawab Labis Yauman Aubaba Yaum Kami Merasa Satu Hari Atau Sepanuh Hari Merasa Sebentar Saya Di dunia Saya Belum Kenyang Belum Puas Fas'alil Adi Semoga Malaikat Yang Suka Ngitung Umur Mu Umur Mu Amal Mu Itu Yang Tau Persif Berapa Lama Kamu Di dunia Dan Berapa Lama Kamu Di Alam Kubur Coba Di Akhir Di Akhir Apakah Kamu Mengira Aku Menciptakan Kamu Ini Bercuma Sia 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 Ya Alam Tak Sia Aku Rumah Kamu Bermuduk Seneng Seneng Tak Ha Dan Bahwa Kamu Tidak Dikembalikan Kepadaku Akan Aku Tanya Kamu Bagaimana Tugas Yang Selat Selat Kepadam Di Dunia Apa Dikira Kamu Itu Perjumat Saya Bikin Ini Ya Ini Satu Adegan Adegan Demi Adegan Ini Seperti Film Diperlihatkan Bagaimana Dia Melolong Melolong Kembali Aku Kembali Aku Sungguh Aku Sekar Menyesal Saya Akan Menebus Kesalahan Saya Kamu Kamu Saya Kembalikan Tuh Menyesal Ayo Sekarang Kamu Tetap Walau Tau Bihar Walau Jangan Bicara Lagi Sama Saya Tetap Dinerah Ke Sana Ini Kabar Mengerikan Terus Akhirnya Dialikkan Film Amin Poker Empat Orang Baca Super Ini Diteru Film Jajah Orang Nyelewond Jajah 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 Ini Digambarkan Dalam Film Bentar Sudah Itu Tuhan Menang Jajah Jajah Menang Jajah Menang Kerabak Mereka Jajah Kita Jajah Jajah Film Ejah Madrid itu digambarkan lagi dalam adegan lain ditanya ayo kamu selama di dunia berapa lama kamu nah disini saya ingin mengutip manusia ini mempunyai satu perasaan yang kontras yang tidak terasa yang aneh manusia ini saya sendiri sudah tutup saya sekarang sudah lebih serabat saya ini kalau melihat ke belakang kemasa saya masih kemampin ayam kemasa saya masih kolbalam kemasa saya masih cupritan masih seolah-olah baru baru terasa malah harus diputu lalu aku ini layangan ini layangan itu orang kalau sudah melewati masanya itu salah tapi sebaliknya yang akhir datang dia sudah jauh sekali masuk ke amat dia bikin rumah sisi kurang kuat betul kurang kuat pokoknya dia gambarkan dia mau hidup seminggu tahu padahal tinggal gak tahu mau mati dia bikin rumah betul kok apa terus dia gambarannya masih luar saya yang mau mati ini digambarkan ini digambarkan di dalam Al-Qur'an orang yang dikatakan yawadju ahaduhum law yu'ammaru Al-Fasana jadi Al-Fasana itu ya ingin diberi ubur ribu tahun orang yang asyik mengumpulkan harta dia dia menghitung-hitung dia berjadinya sekarang berapa orangnya di bab juta-juta 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 insya Allah lagi kemarin sekian juta sekarang juta pokoknya juta-juta dia asiknya ini menghitung so gak pernah dibelajarkan ini gak pernah disipun terus ini jamaah wajah mengumpulkan dan menghitung-hitung jadi gak pernah digunakan malah dia kalau makan aduh bubur beli bubur emang hati salong dihasil kerja saya susah payah bubur yang gak pakai apa-apa minumnya air gak mau beli emang ini jadi dia emang betul ini digambarkan oleh dua orang yang begitu selalu mengumpulkan uang wajah dan dihitung-hitung ya kebuan nama lahu akhla dia mengira bahwa artah akan membuat dia kesal dunia ini selama-lamanya kalau dia punya perasaan itu gak mau mengupul kejutaan kalau dia tahu bahwa saya sudah umur 60 saya dengan uang 1 juta gak cukup untuk menutup usia saya 5 tahun tapi gak ada pikiran begitu dia merasa oh kira-kira 70 tahun wakil gitu orang itu dia perlu juta rumahnya gak mau yang betonnya betonnya itu 5x5 yang kira-kira cukup untuk usia 200 tahun dia mengira dia akan hidup 200 tahun itu loh karena itu tadi Nabi Muhammad s.a.w. bersabda as-syaikhu orang yang sudah tua dan asik syakut dia berasum dia dihukir pada bisunya di dalam kita senang dia mengumpulkan harta jenang kalau namanya cari duit biar orang yang sudah umur 70 dia masih mudah dia punya Nabi wainil tatfat tarkuwatahu minal tiba sekalipun tulang ini tulang di bawah leher ini ini apa ini sudah sekalipun sudah bertaut karena sudah tua orang tua itu inginnya terus gini tulangnya itu terluku sebenarnya Nabi wainil tampat ngalipun melengket tarkuwatahu tulang di atas dadanya minal tibari karena sudah tua mereka tetap merasa mudah yang ingat sadar mak jadi inilah satu hal yang kalau kita seperti ada orang yang namanya Uzzair Ibn Sharfiyah dia dimati kemulikan seratus tahun dia mati seratus tahun tapi sedikit berlagi jadi dia itu sudah dikubur berbaring tidur setiduran seratus tahun sampai karena anehnya dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi Uzzair ini tersidur seteratus tahun babak atahu kemudian dibangunkan dia kamu berapa lama tidur merasanya itu dia cuma sebentar orang menjawab mereka belabitte mi'ata'am bahkan kita tahu ini hondur ila fa'anik wa syarabik lam yatasanna cuma makan dan minum lam yatasanna tidak berubah tidak tahu jadi orang itu kalau sudah melintasi kita nanti dikubur kita selesai mikir luk ini tapi saya dipatah belum tubuh iya dia berjodoh dia akan merasa menyesal kenapa sebentar ya saya di dunia merasanya baru satu hari nah inilah perasaan yang perlu kita sadarin coba kalau kita lihat anak-anak kita dia kemarin dia baru nyusu pada ibunya sekarang sudah berangkat sudah sungai saya kayak sampai apalagi anak perempuan Masya Allah masa bahagianya dia maaf ini saya ngomong terus terang ini cobalah masa-masa emasnya anak perempuan itu berapa tahun cobalah 11 dia belum berarti apa-apa baru mengenal yang namanya berai maca ini umur 14 15 berapa 11 kahwin habis habis kok balas ini maaf ini saya mau terus terang ini bagi seorang yang sadar ibu itu Masya Allah mau besok terapa maaf ini apa terapa ngeluminya itu gajik teringkin ke anak-anak ini hati aku lakai ini bapak itu lena beluk doleh lena lak jatuh masa-masa itu begitu cepat begitu singkat saya kira kalau kita lihat laro laro lahir dengan suirinya kemudian tersenggol sudah jatuh mati ruput semut kita ditek nge asya apa perlunya Tuhan bikin binatang itu baru terbang kesenggol jatuh jatuh dia jalan segetir dia jalan ada ini apa semut oh ini kira seumpat terus beraya mati apa ini namanya kehidupan iya kamu melihat laro begitu malaikat melihat kamu juga begitu betul iya nore silah begitu lahir kering osan iya nyambut cawen ini curung ke tepung betul maring ada diloro ke pecat meres mati apa terus caranya malaikat diangkat kita itu amat apakan ibu perlu ini kok gursinya ini maring tean pecat mati apa kan cawen ini apa medis ini iya utar kita itu merasa besar merasa besar merasa paling peranan merasa 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 Apa sih saat kita itu selalu jaduh orang besar, ya? Uyuh sana dengan mersi, tapi sana kembali lagi. Jari-jari gelap. Sama dengan semut itu, semut itu ngerapirir. Balik, balik, balik. Oh lah, waktu itu udah harung waktu juapun itu ulangnya. Ini kita juga begitu, dilihat oleh alam-alam lain itu gitu, dihikui-hikui. Alhamdulillah. Mari ngurung-ngurung Tuhan dikono. Mari capo cipun. Hei maner ini. Mari ngurung-ngurung. Uuuuh. Iya. Nah itulah pandangan. Jadi kita ini digambarkan oleh Tuhan. Orang yang sudah menyadarinya, itu berbalik. Dia berbalik. Orang yang sudah diberi gaya oleh Tuhan, boleh diberi petunjuk nilam. Dia melihat berbalik. Apa yang lalu itu dianggap sudah lewat lama. Nah, satu yang akan datang ini sudah tinggal di jembat. Karena itu, orang yang masih menganggap akan hidup lama, itu di dalam istilah agama disebut, pulul amal. Amal itu angin-angen. Angen-angennya panjang. Dia merasa masih harus begini, harus begini. Wah, dunia saya, masa depan saya masih terbentang lebar. Masih, 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 itu panjang. Sampai digambarkan, ada yang menggambarkan seribu tahun. Terus, ada lagi yang paling tidak dia berangan-angan, Hilal Haram sampai masa tua. Dia mengukur, saya mati asa, melakukan perjalanan sampai masa tua. Masa tua saya itu ya 180, atau bikin asa yang lebih tinggi 100. Saya sekarang masih 50. Jadi, masih 50 tahun. Oh, masih lama. Jadi, dia menyiapkan segala-galanya untuk menempatkan, untuk mencari kehidupannya. Sejahtera sentosa pada saat saya sudah tua dan bisa bergerak. Jadi, dia memberi batas sampai tua. Ada lagi yang lebih kecilan, lebih singkat. Membuat persiapan hidup ini untuk satu tahun. Sehingga dia kalau sudah mempunyai penghasilan, mempunyai segala sesuatu cukup untuk satu tahun, saya paling-paling satu tahun. Saya tak bisa hidup cukup satu tahun. Buat saya hidup ini tidak banyak. Ada. Nah, sisanya, sisa daripada kerja untuk cari dunia, cari kehidupan ini, dia untuk kebaikan. Sebagai ibadah. Ibadah dalam arti luar. Ada lagi yang cuma meyakmu lumut dan tersair awista. Jadi, negeri-negeri yang ada musim dingin, musim panas, dia cukup bekerja hanya untuk melengkapi keperluan di musim dingin ini. Kalau saya musim dingin ini bisa hidup cukup, buat saya itu sudah satu batas yang baik. dalam arti pakaiannya, makanannya, persis hanya untuk masa musim panas atau musim dingin. Tapi ada lagi yang melihat masa depannya itu lebih pendek lagi. Dia melihat hanya untuk mencari satu hari satu malam. Jadi, dia tidak mempersiapkan untuk makan minumnya, kecuali akan sudah cukup untuk hidup satu hari satu malam. Ini ada yang berpikir begitu. Ada lagi yang beri batas hanya cuma kejam satu saat. Sampai dikatakan di dalam sebuah hadis, ini ada cerita. Kama kala Nabi Yusuf Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Abdallah wahai hatta Allah, Tidak asbah tak kalau kamu sudah berpagi-pagi. Sudah hidup di waktu pagi. Fala tuhajid nasta kabin masa. Kamu jangan berbicara dengan hatimu, bahwa kamu akan hidup sampai mati. Ini syabda kepada seseorang. Malah di sini ada seorang yaitu sahabat Mu'az bin Jabal. Ini seorang sahabat Nabi. Dia ditanya oleh Nabi, bagaimana tentang agamamu? Nabi, maaf Nabi. Saya itu begitu, kadang-kadang begitu, terharu begitu, merasa bahwa hidup saya ini tidak akan lama. Ma khutu khutwana. Saya tidak melangkaskan kaki saya. Illa wa randu'anni la kutbihuha ukhur. Saya mengira menyaksa bahwa saya tidak bisa mengikuti dengan langkah yang tidak. Saya tidak melangkaskan kaki saya yang satu, tapi saya sudah ragu-ragu apakah saya bisa, masih punya umur untuk melangkah yang kedua. Begitu pacemnya kesadaran itu. Malah ada seorang aswat. Orang habashi, orang nekru di zaman Nabi. Dia kallakara yusalli leilat, wa yalta dia ma'wah. Sembayang malam. Mahjud. Sembayang malam. Dia sudah nolak-nolak. Yalta fidu jamina wa shimala. Sembayang nolak-nolak. Akhirnya ditanya oleh orang. Saka lalauqa'il ma'adam. Ini sebayang cara apa ini? Apa jadinya? Anggudu wa lakam haus. Biai yajin yajin yajin. Saya melihat. Barakali ada malaikat. Dari mana dia datang akan mencapai jalan-jalan. Dia merasa bahwa yang namanya hidup dan mati itu ibarat. Pemisahnya itu hanya tabir asap. Tidak ada pemisah. Detik ini aku hidup, detik ini bisa. Itu tipis. Tidak ada penahannya. Tidak ada penahannya. Jadi itu kesadarannya orang-orang hidup. Sehingga masa depan buat pada kehidupan di SKI. Terbalik. Kalau kita menganggap masa depan itu. Majap dan lama. Sebaliknya yang lalu ini. Tapi karena kita kurang kuat. Mereka masih bencang. Sepertinya juru ya. Aku merawan ya. Mereka juga merawan. Mereka berada. Saya juga tidak terlutup. Juru kan harus kuat. Di mana sedembiran saya. Seperti saya saja ini. Ini maaf ya. Gerilnya 45. Ya. Mungkin antara kita ini. Ini Faris Bulmahir. Itu rasanya kemarin betul. Coba sampai yang pernah ini. Terang belakang itu. Itu seperti baru kemarin. Ya. Oleh seminggu tahun. Tentu tahun. Nah ya. Aku ingin ngepahayu. Ini bonik. Ini gelap itu. Belai-belai. Onok patroli lojo. Coba-sabat tanyain. Jantara Jendral. Atau orang-orang pejuang-pejuang itu. Seolah-olah baru benar. Sebentar. Nah inilah ya suatu isyarat. Bahwa orang yang mati. Orang yang di alam kubur. Tidak habis menyesal. Kalau sudah masuk di sana. Sesalah negeri. Tidak ada sesalah. Dia seperti itu. Itu. Kenapa saya tunjukkan si sehat. Sekarang sudah menderita dia itu. Dicepuk lupuk juga. Waduh kepuk-kepuk juga. Pokok di ikut malah tidak. Dia teriak-teriak. Ya Allah. Berilah aku kesempatan. Teri lagi hidup di dunia. Ya Tuhan. Ada seorang yang karena baik. Namanya Abdullah. Ada sahabat namanya Jabir. Jabir ini sahabat nabi. Nah ayahnya namanya Abdullah. Eh Abdullah ini anaknya Abdullah bin Jabir. Ya. Jabir ini ayah. Abdullah ini puteranya. Abdullah dipanggil. Eh Abdullah. Alhamdulillah. Aku dibuka mata hatiku. Oleh Allah. Aku melihat ayahmu. Mendapat kehormatan. Tuhan. 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 Kekembiraan puteranya. Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayahmu mendapat kehormatan. Di syurga. Alhamdulillah. 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 Dia ditanya. Alhamdulillah. Eh. Bagaimana? Jabir. Eh. Jabir. Eh. Apa yang kamu minta? Tidak ada yang kamu minta. Meskali mesti saya penuhi. Minta apa saja. Dia mati di medan sahabat saya. Ya Tuhan. Kalau aku mengerti segini. Artinya orang yang mati. Orang yang mati. Syahid. Pahalanya seperti itu. Sambah kalau dibolehkan. Mohon. Hanya satu. Mohonannya. Apa? Dia bilang. Nidalah. Atas gugur ini. Kembali kenapa. Aku ingin perang lagi. Aku ingin gugur lagi. Kembali kenapa. Aku ingin mengalami gugur. Kecil mesti. Tidak bisa. Sati. Tidak bisa. Kalau sati. Tidak bisa. Kalau lainnya. Ini minta apa saja. Saya turuti. Ini orang baik ini. Apalagi orang jelek. Ya minta kembali. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. ke alam barjah itu menyesal bukan lain kenapa kesempatan yang cuma beberapa hari di sini tidak digunakan sebaik-baiknya inilah orang kalau tidak berjaya mau tidak mau nah oleh sebab itu kamu kamu orang-orang yang berjaya yang hanya hidup dalam kesempatan yang sangat berjaya sekalipun umurmu hanya 50 malah ada 18 nanti kamu yang saya beri umur pendek katanya Nabi umur umatmu memang dibikin pendek merasa rata 60 jadi sekarang kita masing-masing tinggal lihat sisanya kita sekarang sudah umur berapa tinggal berapa kali katakanlah 60 ya kalau kita beri panjang lebih dari 60 sudah waktu-waktu apa gitu sudah lah tidak normal juga sudah kecel sudah kalau biskopis tidak belum tidak doyan kalau tidak mati jadi dikatakanlah 60 ini kalau kita berpikir dari sini saja insyaallah kita sudah mau tidak mau tidak ada tidak ada orang yang mau menipu dirinya kata adab saya ini akhir tahun kemudian masuk ngakunom itu tidak ada dikatakan maku yang berpahayu tapi menghadapi kenyataan mau mati ini umur tidak bisa dikipun saya sudah 48 jadi tinggal 12 tahun ini saya saya sudah lebih 50 jadi saya ini sudah tinggal ngitung-ngitung apalagi kacang saya mati berturut-turut gitu asya Allah ngeri betul ini jawabannya enak sudah sudirannya sebelumnya Abdullah kehamid saya tinggal saya di pulirannya saya tinggal tunggu saya panggitu saja itu betul jadi kalau orang sudah hidup oleh Tuhan dibelak orang yang sudah berumur sudah 50 ke atas ini firman Allah dalam surat fatir apakah aku tidak memberi kamu umur kesempatan di mana di dalam umur itu kamu cukup patut merasa ingat wajah aku menarik padahal kamu sudah dibatangi peringatan nah peringatan itu menurutasi uang kalau anak uangnya itu kan itu satu sinyal itu lampu merah itu sudah awas ini uang itu peringatan apakah aku tidak memberi kesempatan padamu untuk sadar dan untuk mengerti untuk apa kamu hidup ini terhadap orang yang berumur 60 ini syutraf dari Allah peringatan ini jauh-jauh untuk ini maka Tuhan maka Tuhan maka lebih dari seribu kalau kamu nah diberilah kita Laylatul Qadar kalau kita bertemu dengan Laylatul Qadar beramal satu kali di waktu Laylatul Qadar khairun min al-fishyar lebih baik dari seribu bulan seribu bulan itu berapa tahun 83 tahun berarti kalau kita itu umur kita cuma 30 tapi dapat satu Laylatul Qadar kita sudah plus 83 tahun berapa berarti kita berumur panjang belum lagi amalan yang lain yang lain siapa baca fatihah saya pernah bahan-bahan sama dengan membaca 2 per 3 Quran siapa yang berziarah banyak kata-kata begini ini justru untuk ini loh mengejar ini umur kita yang pendek supaya penilai kita itu menjadi berat jadi ini jangan dianggap oh ini mengajari malam loh itu satu rahmat siapa yang datang ke kuburan ayahnya atau ibunya pada hari Jum'ak sama dengan dirul malhideh ada yang mengatakan sama dengan melakukan ibadah haji dia mengetahui seperti orang yang anak haji banyak itu bacaan-bacaan begitu itu siapa yang mengerjakan malah pada prinsipnya dan Quran dikatakan setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam satu kebaikan dikerjakan sama dengan 10 kali kebaikan kalau kamu punya maksud jahat lalu kamu kerjakan ya satu satu kejahatan ya satu tapi kalau kebaikan satu kebaikan 10 kebaikan ini kan dari untuk ini kandoli umur kita yang pendek-pendek ini adalah atas permohonan Nabi Muhammad s.a.w. nah bu pernah diberitahu Muhammad ada dulu di jaman pulau umatnya Nabi A Nabi B dia menyandang senjata dia perang menyandang senjata karena umurnya orang bumi itu ribuan tahun Nabi Muhammad itu di Quran dikatakan bahwa 950 tahun berdiam jadi panjang-panjang umurnya anak buah zaman bumi-bumi pokoknya paling kagak kita kan ini ini karena paling apas kita ya paling rincu kita ini karena ya terlalu banyak penyakit itu penyakit itu yang menahan di tanahnya mestinya pada dasarnya kita ini kuat hidup seribu tahun umatnya ada penyakit tapi kalau penyakit penyakit macam-macam dikandoli ya sudah tinggal 60 itu seribu tahun dia itu menyandang eh seribu ya seribu eh 80 tahun dia selama hidupnya menyandang bedil kalau sekarang menyandang senjata perang bisa diilah yang punya pahala setia terus menangis bagaimana umat saya akan sama dengan itu padahal umur umat saya itu tendek-tendek nah inilah lalu diberi Laila Tulqa lebih baik dari 80 tahun asal kamu bisa menemukan Laila Tulqa Laila Tulqa itu satu saat yang dirahasiakan yang bergerak dari tanggal 1 sampai tanggal pokoknya selama bulan Ramadan kalau bertepatan dengan itu kamu mengerjakan kebaikan pada saat itu kedautanmu itu dimilai lebih baik daripada mengerjakan kebaikan itu lebih baik dari seribu bulan itu Quran Khairun min al-fiq syah jadi itulah ya jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan kalau hadisnya sudah kerjakan kerjakan sampai Nabi mengatakan kamu jangan meremehkan kebaikan betapapun remehnya dan kecilnya kebaikan kerjakan barangkali justru nasi itu ditaruh karena kamu melakukan kebaikan yang remeh dan kecil sepuluh itu justru karena itu bagi masyarakat tapi sebaliknya jangan kamu remehkan dosa segala pun kebalah cuma minit air masalah berat jangan jangan barangkali justru nasib selakamu itu justru terletak di situ justru oleh Tuhan selalu begitu mengerjakan dosa yang kecil itu justru itu sebuah kenyataan masuk merasa ini Nabi yang beri kenyataan karena itu tahu cepat jalan katanya Nabi yang paling tinggi iman itu adalah paling rendah menyingkirkan halangan di jalan jadi kalau ada bilik anggur ada batu ini katanya Nabi ada orang masuk sorga hanya remeh apa yang menepat ada kulit kejam kerjakan jangan itu jangan dianggap kalau tidak pegang pasgred masuk sorga enggak enggak itu banyak dan jalan itu dikatakan oleh Nabi ini untuk menghimpirkan umat jalan ke sorga itu 333 jadi menyebut angka itu entah untuk membatasi atau memanasi jelas dikatakan 333 siapa bertemu Tuhannya siapa yang menghadap Tuhannya melalui salah satu dari jalan 333 itu dia kekasih sorga jadi jalan untuk ke Roma ada jalan ke Roma banyak iya kan ini juga jalan ke sorga 333 diantara lain nyetak kulit kejam kerjakan iya sampai ada orang yang masuk sorga karena menolong anjing yang terhukar itu pernah dijeliterakan oleh Nabi itu ada orang di padang pasir ke hausar kering dia akhirnya menemukan sumur yang tidak ada apa-apanya dia turun dengan susah payah minum sudah itu dia naik begitu sampai di atas ada anjing sambil melihat memandang dengan mata sayang 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 ini yang tadi dia berpikir ini tentunya tahusan seperti saya tadi tapi saya untuk kembali cerui timbaan aku balik mana harus pergi susah payah dan meneruskan berjalan tapi gemi karena dia kasihan pada ini apa yang menolong kalau tidak sayang turun lagi dia diberikan taksir yang membuat taruhan akhirnya itu khusun itu terompah yang itu dibuatkan ambil air digijit dia naik diberikan sudah diberikan si Amin gak lakas pergi seolah-olah mengucapkan terima kasih baru dia pergi ini Nabi yang dong ini dia dong kemudian orang itu masuk syolga karena hanya karena menolong itulah dia ditulis termasuk terdiri syolga jadi jalan ke syolga itu jangan dikira amir karena itu setiap kesempatan oleh agama marilah kita gunakan sebaik-baiknya dan setiap apa yang diperingatkan agar manjangan diremehkan barangkali justru jatuhnya kita kalau umbanya rugi kita meraih kita bangkrut kita justru karena salah itu nah inilah yang ingin saya sampaikan malam ini untuk melanjutkan keterangan bagaimana selanjutnya kehidupan saya sudah mati insyaallah akan saya merupakan seri film seri TV film yang yang bersambung ini ini tidak ada yang horor tapi ada bida dari apa nanti tidak saja kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.